Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di QI Learning Channel Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai trik cara penjumlahan dan pengurangan suatu pecahan Di sini saya memiliki beberapa contoh soal, kemudian saya akan menjelaskan tentang trik cepat bagaimana cara mengerjakannya Oke, sebagai contoh 1 per 2 ditambah 1 per 3 kita bisa mengalihkan silang seperti ini 1 dikali dengan 3, kemudian 1 dikalikan dengan 2 untuk yang bawah, kita kalikan seperti biasa, jadi 2 dikali 3 hasilnya sama dengan 6, kemudian 1 dikali 3 3, ditambah dengan 2 dikali 1, 2 hasilnya sama dengan 5 per 6, seperti itu kemudian 1 per 4, ditambah 2 2 per 3, kita kalikan 1 dengan 3 kemudian 2 dengan 4, setelah itu kita kalikan yang bawahnya, jadi yang bawahnya, jadi 4 dikalikan 3 sama dengan 12 kemudian 1 kali 3, 3 ditambah dengan 4 kali 2 8, kemudian kita jumlahkan seperti biasa hasilnya sama dengan 11 per 12 seperti itu kemudian untuk nomor selanjutnya kita kalikan antara 7 dikalikan dengan 5 kemudian 4 dikalikan dengan 8 setelah itu kita kalikan yang bawahnya jadi 8 kali 5 sama dengan 40 kemudian 7 kali 5 sama dengan 35 tandanya adalah positif kemudian 4 dikali 8 sama dengan 32 hasilnya hasilnya akan sama dengan 7 kemudian disini 6 per 40 seperti itu kemudian selanjutnya 1, 1 per 2 ditambah dengan 1 per 4 untuk pecahan seperti ini pecahan campuran maka kita harus serubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa jadi 1, 1 per 2 menjadi 2 dikali 1 itu 2 ditambah 1, 3 jadi 3 per 2 ditambah dengan 1 per 4 seperti itu jadi kita kalikan 3 dikali 4 setelah itu 1 dikali 2 jadi kita samakan penyebutnya 2 kali 4, 8 kemudian 4 kali 3, 12 ditambah dengan 2 dikali 1, 2 hasilnya akan sama dengan 14 per 8 oke setelah itu bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 2 hasilnya sama dengan 7 per 4 untuk pecahan biasa kemudian kita bisa sederhanakan lagi menjadi 1, 3 per 4 seperti itu oke cukup mudah ya untuk nomor berikutnya 3, 1 per 3 dikurang dengan 2, 1 per 2 kita rubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa jadi 3 dikali 3, 9 ditambah 1, 10 10 per 3 dikurang dengan 2 dikali 2, 4 tambah 1, 5 5 per 2 oke setelah itu kita kalikan 10 dengan 2 ya setelah itu 5 dengan 3 oke kita kalikan dulu penyebutnya yang bagian bawah yang bagian bawah 3 dikali 2 sama dengan 6 kemudian 2 dikalikan 10 20 kemudian tandanya minus 5 dikali 3 sama dengan 15 hasilnya akan sama dengan 5 per 6 seperti itu oke cukup mudah ya teman-teman untuk berikutnya disini ada bentuk bilangan bulat yaitu 1 dikurang dengan 2 per 5 untuk cara seperti ini maka kita harus menyesuaikan dengan penyebut atau bagian bawah dari pasangannya jadi untuk pasangannya disini adalah 2 per 5 karena penyebutnya sama dengan 5 maka kita sesuaikan saja 1 ini adalah 5 per 5 seperti itu dikurang dengan 2 per 5 jadi 5 per 5 hasilnya akan sama dengan 1 kalau disini 4 maka 1 ini menjadi 4 per 4 supaya mudah untuk menghitungnya oke setelah itu karena penyebutnya sama maka bisa kita kerjakan atau bisa kita kurangkan saja 5 dikurang 2 langsung saja hasilnya 3 per 5 seperti itu atau menggunakan cara silang seperti ini juga bisa jadi 5 dikali 5 kemudian 2 dikalikan dengan 5 oke kita buktikan ya jadi penyebutnya sama dengan 5 dikali 5 25 kemudian 5 kali 5 25 juga kemudian dikurang 2 dikali 5 10 hasilnya akan sama dengan 15 per 25 kemudian kita sederhanakan sama-sama dibagi 5 yang atas menjadi 3 yang bawah menjadi 5 jadi sama saja seperti itu oke bagaimana teman-teman untuk trik cara penjumlahan dan pengurangan pecahan saya rasa kalian pasti bisa mengerjakan oke terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya semoga video ini bermanfaat untuk kalian selamat belajar jangan lupa sharing video ini ke teman-teman kalian jika itu bermanfaat supaya teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati